Dimana kamu cari makamnya Ibn Abbas? Gak bisa. Dimana kamu cari makamnya Imam Ahmad bin Hanbal? Dimana kamu cari makamnya Imam Malik? Tak ketemu. Inilah kuburan Imam Maliki. Dimana kau dapatkan makamnya Siti Fatima? Iku kelakuannya Wahabi. 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 Jin Jember mulai banyak Wahabi. Orang Jember sebagian mau. Meyakini kebenaran sunnah sangat penting. Menjaga sunnah untuk ditambah, tidak ditambah-tambah. Menjaga sunnah untuk tidak dikurang-kurangi. Menjaga sunnah untuk tidak dirubah-rubah. Tentu sangat penting. Karena kalau kita menambah-nambah, itu menjadi bin'ah. Kalau mengurang-urangi itu khianat. Kalau merubah-rubah itu khurafat. Dan tiga-tikanya menyebabkan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal musallin wa ala alihi wa sahbihi al-jema'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian ada kembar gembira syukur. Alhamdulillah. Kalau percetari benar atau tidaknya, kita menghukumi zohidnya saja. Sedikit flashback ya. Sebelumnya, Om Jai itu pernah mereaksin suatu video. Ada seorang kiai ya. Yang bernama kiai mustamar ya. Dimana beliau itu memframing. Dan memang selalu memframing orang-orang yang mengikuti manha calab itu dengan framing label-label wahabi. Wahabi, 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 wahabi. Nah, Alhamdulillah ternyata baru kemarin dapat video, kiriman video dari subscriber. Bahwasannya sekarang beliau sudah rujuk ke manha salaf. Ini Masya Allah ya. Alhamdulillah, teman-teman. Alhamdulillah. Yaitu memang, ya Allah itu memang maha membalik-balikkan hati ya. Langsung saja ya, kita coba lihat videonya ya. Alhamdulillahi na'maduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'hdiuhu wa nasta'ughfiruhu wa naudu bihi min syururi anfusina wa sayyiyati a'malina looks. Man yahtillahu falamudillalah Waman yudlil falahatialah Ashadu an la ilaha illallah Wachtahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik Ala sayyidina wa maulana muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Ikhwani ibadallah Usikum Wa nafsi bitaqwa Allah Ittaqullah Ittaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Kau muslimin rahmakumullah Masih dalam rangkaian peringatan bulan maulid Bulan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Mari kita teguhkan kembali Bahwa kita benar-benar Berkomitmen memegangi Al-Quran dan Sunnah Itu harus Karena memang itu kunci keselamatan kita Syahadatain Syahadatutaukhid Ashadu an la ilaha illallah Syahadatur Rasul Wa ashadu anna muhammadur Rasulullah Dua macam syahadat itu Sekaligus mengandung makna dan implikasi Bahwa kita berjanji kepada Allah Untuk senantiasa memegangi Al-Quran Ashadu an la ilaha illallah Dan memegangi Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Dengan meyakini kebenarannya Wa ashadu anna muhammadur Rasulullah Selanjutnya Allah juga berfirman dalam Al-Quran Ya ayyuhallazina amanu Atia'ullah Wa atia'ur rasul Hai orang yang beriman Taatlah kamu kepada Allah pegang Al-Quran Taatlah kamu kepada Rasul pegang Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda Sejatinya mentaati Rasul Sama saja dengan mentaati Allah sallahu wa ta'ala Man ato'ani Fakot ato'Allah Wa man asani Fakot asallahu Siapa yang mentaati aku Sejatinya dia mentaati Allah sallahu wa ta'ala Siapa yang menentang maksiat padaku Sejatinya dia juga maksiat pada Allah sallahu wa ta'ala Kau muslimin rahmahkumullah Ketika Rasul menyebut Al-Ghuraba Adalah orang-orang yang benar-benar beruntung Beco dunia sampai akhirat Beruntung sekali para Guraba Sahabat bertanya Wa manil Guraba ya Rasulullah Siapa Al-Ghuraba yang beruntung itu Wahai Rasulullah Nabi bersabda Al-Ghuraba adalah Mereka yang berkomitmen menghidupkan sunnahku Di saat orang-orang lain meninggalkannya Kau muslimin rahmahkumullah Lebih lanjut Nabi juga mengatakan Aku tinggalkan untuk kalian semua dua pusaka Jikalau kalian benar-benar pegangi dua pusaka itu Maka selamatlah kalian Kalau tidak maka celakalah kalian Apa dua pusaka itu? Kitab Allah Al-Quran dan Sunnah Klaim ngaku-ngaku cinta Rasulullah Tanpa memegangi sunnah Adalah kebohongan Klaim kosong Nabi bersabda Siapa yang mencintai aku Maka dia harus senantiasa Mengikuti sunnahku Dan siapa yang mencintai aku Dengan mengikuti sunnahku Maka dipastikan dia masuk surga Kau muslimin rahmahkumullah Memegangi sunnah sangat penting Mengamalkan sunnah sangat penting Meyakini kebenaran sunnah Meyakini kebenaran sunnah sangat penting Menjaga sunnah untuk ditambah Tidak ditambah-tambah Menjaga sunnah untuk tidak dikurang-kurangi Menjaga sunnah untuk tidak dirubah-rubah Tentu sangat penting Karena kalau kita menambah-nambah Itu menjadi bin'ah Kalau mengurang-urangi itu khianat Kalau merubah-rubah itu khurofat Dan tiga-tikanya menyebabkan kesesatan Setiap yang dibuat-buat Dulu tidak ada Lalu diada-adakan Itu namanya bin'ah Dan setiap yang bin'ah berarti sesat Setiap yang sesat berarti ancamanya masuk neraka Kau muslimin rahmahkumullah Bagaimana menjaga sunnah Supaya tetap utuh Ditambah tidak Dikurangi tidak Dirubah-rubah makna dan pemahamannya juga tidak Jangan ikut golongan-golongan Yang menyimpang dari ahlu sunnah wal jamaah Ada golongan Yang hanya mencintai ahlul baik Yang hanya percaya kepada ahlul baik Yang hanya menerima hadis Riwayat ahlul baik Golongan seperti ini Kalaupun di sahih Bukhari Ada ratusan bahkan ribuan hadis sahih Kalau di sahih muslim Ada ratusan bahkan ribuan hadis sahih Namun hadis itu riwayat dari sanat sahabat Maka mereka pun menolaknya Dan kalau mereka menolak hadis riwayat sahabat Menurut mereka hadis hanya dari jalur ahlul baik Berapa ribu sunnah rasul yang mereka tolak Sikap seperti ini tidak menjaga Keutuhan sunnah Masya Allah Ya itu teman-teman tadi ya Kita sudah lihat Masya Allah Bagaimana itu beliau Kita hanya bisa berdoa semoga beliau istiqomah Dan semoga kita semua di istiqomahkan Dan semoga yang belum dapat hidayah sunnah Dapat hidayah manhan syaraf Semoga Allah berikan Kita doakan yang terbaik ya teman-teman Baik segitu aja mungkin ya teman-teman reaksinya Kita tutup dengan teman-teman Subhanallahumabihamdika Asyadu allahilahilanta Astagfirullahaladzim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh